assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang cara membuat lokasi di peta Google ya jadi kita biasanya kan kalau belum pernah bikin lokasi itu kalau menentukan suatu titik itu kadang meleset ya di GPS nya terutama untuk rumah kita sendiri atau tempat usaha ya biasanya kalau kita belum bikin titik tertentu di Maps itu nanti setiap kita mau membuat patokan itu nanti kita harus mencari lagi ngetik ngetiknya tuh harus detail atau memposisikan titik dari GPS di peta itu harus tepat gitu nah tapi kalau kita sudah membuat suatu nama ya pada maps itu nah misalkan seperti nama rumah apa alamat seperti tempat orang jualan kan orang biasanya kalau jualan itu dikasih nama misalkan eh ayam bakar apa atau bakso apa nah seperti itu biasanya itu lebih lebih mudah untuk dicari ya jadi alamatnya misalkan kirimnya kemana ke bakso ini nah itu lebih mudah di Maps ada ada nah itu pas di-search misalkan bakso amin atau gimana begitu bakso amin Jakarta ketemu langsung di maps nya nah ini sebagai contoh aja ya jadi saya akan coba share tentang cara membuat titik untuk penentuan lokasi di Maps Google Maps ya Oke untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kemudian mari kita lanjutkan untuk membuat titik pada Google Maps ini bisa berguna untuk pickup barang ke rumah kita ataupun pengiriman barang ke rumah ataupun tempat usaha kita ya jadi caranya tuh memang sebenarnya nggak terlalu susah cuman mungkin kalau belum tahu kita bingung juga ya nah ini contohnya kita buka dari aplikasi Google ini adalah Google Maps jadi dibuka dulu Google Maps nya kemudian kita cari titik dari rumah kita atau tempat usaha kita sampai pas ya sampai pas nah disini aku akan coba bikin ini cuma contoh aja ya jadi misalkan di sini setauku di antara warung ini dan ini ada satu lokasi bubur ayam yang enak itu pagi hari karena mungkin dia bukanya itu hanya di pagi hari jadi dia enggak sempat bikin titiknya disini ya ini cuma buat contoh jadi aku mau coba bikinkan titik ini ditekan agak lama di sini nah lokasinya antara titik ini dan ini ya antara ini dan ini nanti ada di sini kita tekan agak lama kemudian setelah ditekan agak lama kita swipe ya yang dari ini ya di bawah ini di swipe ke atas seret nah ya di habis di swipe terus kita swipe sampai paling bawah ini ada tulisan tambahkan tempat nah ini kita klik tambahkan tempat lalu setelah ditambahkan tempat ini kita bisa ketik nama dari lokasi tersebut misalkan nama alamat rumah kita misalkan rumah Budi nah itu juga bisa misalkan contoh kalau di sini kan bubur ayam ya saya kasih contoh bubur ayam yami misalkan ya ini ini contoh aja ya bubur ayam yami kemudian ini ada di bawahnya nah ini ada kolom ada kategori di sini bisa kita pilih disini ada pendidikan pemukiman nah kalau untuk rumah biasanya area pemukiman ya ini untuk rumah ya di sini ada apartemen ada perumahan ada ada komplek ya komplek juga ada kemudian bisa dicari juga eh di sini macam-macam ya alam terbuka rekreasi perkantoran dan industri setelah lain-lain kemudian kita masuk ini karena tadi bubur ayam jadi aku pilihnya makanan dan minuman ya Nah di sini ada pilihan lagi toko roti es krim daging pertanian minimarket pemalaman kode kopi bar nah itu bisa dipilih salah satu dari ini atau coba kita klik yang restoran nah ini restoran jadikan tadi ada pilihan singkatnya di sini ada toko roti es krim daging pertanian nah sampai sini ada bar kemudian kita pilih restoran di sini ada kedai sarapan nah bubur itu kan termasuk kedai sarapan ya jadi dia untuk sarapan aja nah ini kalau di bawahnya kita lihat nih macam-macam ya sejak berbagai jenis restoran ada di sini ada restoran Indonesia India dan lain-lain aku pilihnya karena ini bubur bukanya hanya pagi hari jadi di sini aku pilih yang kedai sarapan nah jadi di sini bubur ayam miami kedai sarapan ya dengan alamat yang sudah kita tentukan tadi nah di sini bisa ditambah di sini biasanya ada nomor telepon ya nomor telepon tanggal pembukaan dan foto tapi kalau karena ini alamat orang aku enggak tambahin cuman kalau mau bisa ya jadi di sini kalau kita pencet yang kebawah nih ada nomor telepon ada situs tanggal pembukaan serta foto misalkan foto rumah kita foto tempat usaha kita usahakan foto itu yang bagus ya baik tempat usaha maupun produk yang kita jual bisa kita tambahkan di foto ini nah kemudian eh jangan bukanya juga bisa dipilih di sini tapi kalau enggak mau pakai jam buka enggak papa karena di sini ada pilihan ya Nah di sini supaya orang tahu tempat usaha kita ini buka jam berapa dan tutupnya jam berapa kalaupun tidak perlu ini tidak masalah jadi misalkan kita untuk alamat rumah jadi untuk jam bukanya ini enggak perlu di edit ya sudah selesai di sini nomornya nih nanti karena ini ini hanya percobaan jadi saya enggak isi nah ini misalkan ini sudah selesai lalu kita pencet tanda panah yang di pojok kanan ini nih Hai nah oke terima kasih telah berbagi dan membantu orang lain di Google Maps jadi apabila kita membuat salah satu titik itu kita sudah membantu orang lain untuk dengan mudah menemukan alamat tersebut baik alamat itu adalah alamat kita sendiri maupun alamat orang misalkan ada satu tempat yang favorit kita tetapi belum ada di Google Maps kita juga bisa menyarankan untuk membuat titik titik tersebut nah kemudian kalau sudah nanti ditunggu beberapa saat ya kadang ini nggak langsung bisa kita lihat hasilnya ya jadi kalau kita disini nah biasanya nanti akan ada pemberitahuan Hai nanti akan ada pemberitahuan itu apabila sudah disetujui nah ini adalah email dari Google Maps kepada kita yang sudah menambahkan tempat tadi ya ke dalam Maps itu jadi dari pihak Google Maps memberi pemberitahuan melalui email jadi disini ada tulisan hasil edit Anda telah diterima hasil edit Anda pada bubur ayam yami telah diterima dan perhatikan bahwa beberapa perubahan mungkin memerlukan waktu hingga 24 jam sebelum muncul di Google jadi nggak langsung dia nggak langsung nongol bisa 24 jam baru ada perubahan nanti kalau sudah ada perubahan kita akan lihat Oh itu yang tadi dibikin ya Nah nanti aku coba nih Nah ini dia nih titik yang tadi kita bikin tulisan ada ya di sini ya Nah itu ada di edit pada tanggal berapa nah disini ada tulisan lihat perubahan yang ada buat Coba kita klik ya Nah di sini bubur ayam yami karena kalau kita lihat namanya sudah ada ya nih jadi bubur ayam yami tidak tidak ada rating atau ulasan karena ini belum ada yang ngasih rating jadi berhasil ya berhasil hasil edit Anda sudah dipublikasikan Oh ternyata lebih cepat ya katanya 24 jam ini ternyata dalam hitungan menit saja sudah dipublikasikan jadi yang barusan aku tambah ini disini ini berhasil gitu nah ini bisa kita simpan ke favorit ya untuk favorit kita bisa bisa dikasih catatan juga bisa enggak juga nih aku kasih catatan aja ya ini tes nah bawah ini aku tadi tesnya selesai tes selesai nah ini jadi eh tempat ini sudah aku favoritkan namanya bubur ayam yami gitu kan ini bisa kita bagikan juga melalui medsos lewat ini ya membagikan ini bisa dan bisa didownload jadi untuk teman-teman yang belum pernah membuat pin atau titik nah itu caranya itu enggak terlalu susah ya nanti diikutin langkah yang tadi aku beritahu nah ini contoh nih nih cepet banget ya udah ada nih bubur ayam yami cepet ya gitu kan nah sudah jadi ya jadi kalau orang mau cari tinggal dicari aja dari sini bubur ayam yami gitu kan nah apabila belum nongol misalkan setelah kita buat belum nongol itu enggak usah khawatir ya enggak usah diotak atik kita tinggal tunggu sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Google Maps melalui email tadi bahwa perubahan itu mungkin saja membutuhkan waktu sekitar 24 jam jadi kita lihat besok hasilnya apakah sudah berubah sesuai dengan apa yang kita bikin tadi namanya oke cukup sekian dulu info dari saya mudah-mudahan share kali ini bermanfaat bagi anda yang ingin membuat titik GPS maupun titik pada lokasi Google Maps cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati